Keluarga korban penganyayaan anak oleh pemilik daycare Wenson School Indonesia mendatangi para skrip Polori Kamis kemarin. Keluarga korban meminta atensi, asistensi, membos Polori untuk pengusut kasus ini hingga tuntas. Kuasa hukum keluarga korban menyebut ada kekhawatiran pelaku dapat perlindungan atas perbuatannya, mengingat salah satu anggota keluarganya adalah anggota DPR. Untuk memastikan hal itu, kuasa hukum sengaja mengadukan kasus ini ke bares krip Polori agar penyidikan tetap berjalan dan tidak hanya berhenti dengan penetapan tersangka. Sementara ayah dari bayi yang diduga mengalami tindak kekerasan mengungkapkan saat ini kondisi anaknya dalam keadaan kurang sehat, terutama bagian kaki kanan yang tidak bisa disejajarkan dengan kaki kiri, diduga mendapat tindak kekerasan dari pemilik daycare Wenson School. Mungkin beberapa ada yang berkata yaudah sudah menjadi tersangka, tapi teman-teman ingat ini belum berakhir, prosesnya masih panjang, jangan sampai dengan ada statement yang katanya pelaku sudah mengakui terakhir kesalahannya, lalu sudah gitu. Nah kita harus tetap pahlawan kasus ini, pelaku harus tetap dihukum dengan sanksi yang benar-benar setingkul atas perbuatannya, jangan sampai karena oh dia mengakui oh ini sudah menjadi tersangka selesai. Pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keselewo atau kesandung salah satunya, jadi kalau anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok, tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya.